Halo 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 guys, baik lagi bersama Tawes Lover Channel lagi Waduh, di edisi kali ini gue akan coba untuk melakukan komparasi Dari merek Daycast Motor tentunya Automax ya guys Dari Automax Joy City Dan kita akan coba compare sebenernya dengan produk yang sama Dengan item yang sama, tapi dengan model yang berbeda untuk colornya aja sebenernya Modelnya tetep sama Detail seperti apa, temen-temen penasaran, cek di saw Jadi gue akan coba untuk compare guys Pertama adalah item dari ini Keren ya Dan yang ini guys Gila ya Ini dengan model yang sama, tapi dengan color yang beda Ini gue yakin sih temen-temen penasaran nih gue setting dulu Jadi temen-temen bisa lihat detail ya Gue zoom dulu Jadi seperti ini tampilannya guys Ini adalah dua-duanya dari keluaran Automax ya Keluaran Automax ini cakep nih guys ya Jadi sama-sama dari Automax Premium Ini juga Automax Premium dengan skala 1 banding 12 ya Dan dengan detail model yang sama yaitu Hayabusa ya Tapi yang di bawah dia colornya warna merah dan yang atas warna putih Ini wih gokil, keren banget sih guys Jadi ini gue coba buat compare dari segi Kita cek apakah memang ada material yang berbeda atau seperti apa Gue juga penasaran ya Kita nanti akan bongkar tentunya Tapi sebelum itu gue coba puter-puterin dulu Jadi temen-temen bisa lihat detailnya Ini yang dari belakang guys Ini dari belakang Dan bisa dilihat dari sini perbedaannya Kalau untuk yang Automax yang di atas ini Dia langsung menampilkan spesifikasi dari si motor tersebut ya Temen-temen bisa lihat Kalau untuk yang satunya Ini dia menampilkan untuk yang model-model yang dikeluarkan Ya guys dari si Automax tersebut Jadi seperti ini tampilannya Ya gak jauh beda dan gue yakin sih Gak terlalu jauh beda ya guys Temen-temen udah bisa lihat detailnya juga mantep Yang membedakan hanya nanti detailing colornya aja guys Tentunya nanti akan gue bongkar Kita langsung akan coba dobrak aja Seperti apa detailnya guys Let's go Jadi kita akan coba untuk melakukan komparasi lagi guys Untuk melakukan komparasi Yaitu dengan ini Uduh Ini tipenya tadi Belum gue sebut ini dengan Hayabusa Yang satu lagi Dengan tipe yang sama Tapi dengan model seperti ini Uduh Gile guys Tadi udah di info di awal bahwa keduanya Dari produk Automax ya Automax Joy City Dengan tentunya detailnya sama Dengan kualitas produk yang sama Tapi mungkin untuk Kita bicara dari sisi painting atau tampilan aja ya guys Kalau yang sebelah kanan Ini yang dia berbalut warna livery merah hitam Dan yang sebelah kiri gue disini ada untuk yang Dimix livery silver dengan putih guys Jadi seperti ini tampilannya Ya gue puterin dulu Jadi temen-temen bisa lihat detail Dari masing-masing kedua motor tersebut Ya Seperti ini tampilannya guys Ya Jadi dengan tipe yang sama Dan gue rasa juga dengan tahun Keluaran yang sama Tapi dengan detail berbeda color Dan Ini pun Ada beberapa part yang mungkin Agak sedikit berbeda disini Ya Jadi nanti Kita coba akan coba cek aja Untuk mereview lebih Dalam lagi ya Lebih dalam Lebih detail lagi Jadi kalau misalkan temen-temen bisa lihat dari sini Kita coba akan Melakukan komparasi Dari segi fairing dulu guys Ya Untuk fairing Terlihat ya Warna yang sangat mencolok Yang di bawah Ini karena memang dia warna merah Jadi merekah sekali guys Temen-temen bisa lihat dari situ Ya Dan di atas dia Kalau untuk warna putih Dia lebih elegan guys Dia lebih elegan Lebih Lebih kalem ya Tapi Tentunya tetap beringas tampilannya guys Ya Jadi Kedua motor tersebut Ini Temen-temen bisa lihat ya Ada beberapa bagian yang berbeda disini Kalau gue bilang Karena memang walaupun Dengan keluaran yang sama Tapi Kita lihat dari sisi Fairing Dia Bahan materialnya sama ya Dia dari hard plastik Ya Seperti ini Solid Solid plastik ya Jadi agak keras Disitu Temen-temen bisa lihat Dari solid plastik Dan Ini bener-bener liverynya Yang merah itu Merekah banget ya Gagah banget Dan ini sampai Sampai bawah sini Dan ini pun sebenarnya Dengan detail yang sama Sama guys Yang putih juga Seperti ini Detailnya oke Ya Dan Sama-sama bertuliskan Hayabusa Ya Di setiap Samping fairingnya Ya Baik yang merah Ataupun yang putih Ya Dan juga Disini yang membuat Oke sebenernya Gue lebih prefer Untuk delta boxnya Yang si Automax yang Bawah ini guys Yang berwarna merah Karena apa Disini dia untuk Cat paintingnya Di cover dengan warna silver Dengan Dengan rapi banget Dipainting Dan ini sehingga membuat Sangat proper Sangat baik ya Tampil Jadi keliatan Elegan aja Kalau yang ini Dia hanya hitam polos Yang putih Dia hanya hitam polos Sebenernya Kalau di cat yang warna Silver seperti ini Tentunya lebih keren Harusnya guys Ya Harusnya lebih keren Dan Kita Agak lanjut lagi Ke bagian Belakang Gak jauh beda pun Untuk Exhause Atau mufflernya Dia ada dual Exhause Atau dua Kenalpot ya guys Untuk pipa kenalpotnya Dan Dengan detail part yang sama Kalau gue bilang Lagi-lagi Kenapa gue lebih seneng Ngeliat yang si Rangka untuk Apa namanya Si Langan ayunya Warna silver ya guys Kalau warna hitam itu Gak tau Karena mungkin Keliatan kurang Jadi kurang realistik aja sih Sebenernya Karena mungkin hitamnya Seperti itu Kalau yang ini Dia lebih Hidup ya Warnanya lebih hidup Yang dipainting warna Si silver ini guys Ya Dan Roda tentunya Bisa diputar ya Roda bisa diputar Keduanya Dan ini Berbahan dari Karet tentunya Dan kita lihat Langsung dari Sisi sebelah belakang Paling belakang Nah disini juga ada Perbedaan Kalau yang Automax yang sebelah kanan Dia keluaran Gak tau nih Apa karena memang produk Jepang kali ya Jadi dia tampilnya Seperti ini Untuk plat nomernya Atau untuk Plat registernya guys Kalau yang Ini Ini dia Ada tulisannya Hayabusa Seperti itu guys Lebih elegan Gue jujur Lebih suka yang ini Kalau yang Dari plat nomernya Tuh Yang lebih elegan aja Keliatannya lebih Sangar guys Dari head Untuk Lampu belakang Gak jauh beda Sama Merahnya Sama-sama cakep Dan untuk Untuk Lampu usai juga Kanan-kirinya Detailnya Sama-sama oke Gak jauh beda Keren juga Dan ini Aduh Dua-duanya Buat bingung ya guys Buat bingung Sama-sama keren Dengan hanya Perbedaan warnanya Sebenernya Kita lanjut lagi Ke bagian Sebelah kiri Kita lagi Lanjut sebelah kiri Ini tentunya Kedua motor tersebut Shocknya dapat dimainkan Temen-temen bisa Coba cek disitu Dua-duanya bisa dimainkan Dengan sangat lembut sekali Dan juga Lagi-lagi Gue suka Untuk delta boxnya Yang atas Lebih realistik aja Lebih bagus Kalau yang Hitam polo Seperti ini Kurang Apa ya guys Kurang Realistik aja sih Kurang ya Kalau gue bilang Oke Dan disini ada Standar untuk samping Tentunya Seperti itu Dua-duanya Dua-duanya bisa dilakukan Standar samping Oke Dan tentunya Tidak ada Standar tengah Karena untuk motorsport Dia anti pakai Standar tengah guys Ya Seperti itu Dan kita lanjut lagi Fairing sama Kanan-kiri Dengan dilapisi Dengan si Hayabusa Untuk Benchmarknya Si Sujuki tersebut Dan Kita beralih Ke Ke tangki Kita akan coba Menuju ke tangki Tangki lagi-lagi Kalau yang seperti Di video-video gue Sebelumnya Di awal Bahwa Untuk tangki itu Otomax selalu Dengan Bar-bahan Metal Atau Besi guys Jadi memang dia Keras ya Dia bentuknya Sangat keras banget nih Jadi Persisi banget Dan Biasanya Untuk Untuk tangki Dan juga Untuk Tail body belakang Itu berbahan dari Hard Bukan hard plastik Memang metal Dia Dia keras guys Jadi memang Kalau teman-teman Ambil ya Untuk Dengan model Otomax ini Itu memang Agak berat dia guys Beratnya bukan Berat karena Kalau yang Huawei kan Dia beratnya Karena memang ada Ada part-part Dari Baterainya disitu Sehingga membuat dia menjadi berat Untuk menyalakan lampu Segala macem Nah ini bener-bener Partnya itu berat Karena memang Bodinya itu dari Besi Atau metal Dari Dari tangki Sampai tail body belakang Dua-duanya sangat-sangat keren Sangat-sangat oke Teman-teman bisa lihat dari situ Dan Ini Gue coba Cek dulu kita sebelum Ke bagian atas ya Kita coba Ke bagian depan Ke bagian depan Untuk Yoke-nya juga Untuk Untuk Shock depan Ini Sudah mengimplementasikan Yang namanya Shock upset down Dengan detail gold Colournya seperti itu Dengan double disc Dan juga Disini kita bisa lihat Perbedaannya lagi Untuk yang di Warna merah Dia ada mix Warna hitam disini Jadi kayak semacam Hitam-hitam dong Jadi membuat Sangat-sangat Apa ya Selangat-sangat Sangar ya guys Kalau yang ini Dia polosan Seperti itu Jadi kayak Semacam elegannya Jadi buat elegan Ya Kedepan seperti ini Wuuu Mantep banget Cuy Kalau yang ini Lampu Lampu Sane depannya Itu Kanan-kiri Dibalut dengan Mika warna kuning Kalau yang ini polosan Putih semua guys Jadi memang lebih elegan Selebihnya Tidak jauh beda Sama semua Ya teman-teman Bisa lihat dari situ Wuuu Ini keren banget guys Dua-duanya sangat-sangat Keren Sangat-sangat Oke Gas Ya Nah ini Tampilan dari atas Teman-teman bisa lihat Ya Seperti ini Ini gila Detailnya mantep banget cuy Ya dan Dan ini dari Cockpitnya Cockpitnya lagi-lagi Tidak ada perbedaan Yang signifikan Sama semua ya Karena hanya berbeda Permainan warna aja Sebenernya guys Kalau yang untuk di Ini warna Stangnya hitam Ya dan ini Warna lebih ke silver Tapi untuk Untuk stiker Speedometernya Sama semua tuh guys Wuuu Gimana-gimana guys Ya Cukup tertarik kah Jadi detail engine-nya Juga keren Gue juga suka Ngeliatnya ya guys Jadi bener-bener Keren banget Detailnya nih Dari otomek Sudah harus diraguin lah guys Ya Ini Seperti ini Ya Ini kedua barang ini Ya udah Cukup-cukup Sangat-sangat rare lah guys Ya Cukup-cukup Sangat-sangat rare Jadi Butuh Usaha Butuh effort Untuk nyari ini Sehingga Apa namanya Temen-temen bisa dapet ya guys Jadi Ini memang Dari masing-masing Partnya detailnya Ini dulu Keren banget guys Keren-keren banget guys Tuh Ya Cakep banget ya Cakep banget sumpah Ini cocok Nanti pada saat Tujuh belasan guys Yang merah putih Cocok banget Oke Gue rasa cukup video review dari gue Komparasi video dari gue Semoga temen-temen Bisa menjadi referensi Ya sebenernya ini bukan komparasi ya Karena memang dengan Dengan Produk yang sama Detail model yang sama Tapi hanya berbeda Permainan warna aja Cuma Ya dari permainan warna pun Sekarang kita jadi tau Bahwa memang Akan menjadi berbeda Kalau permainan warnanya ini Jadi menjadi Lebih realistik guys Oke Gue rasa cukup video dari gue Ya See you on the next video Bye-bye guys 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 Bye-bye guys